Halo semuanya kembali lagi di channel Zola Express Duo jadi kali ini di depan saya adalah 3 pilihan warna Honda Vario 125 di versi keyless atau versi smart key jadi yang pertama ada warna hitam di tipe CBS ISS kemudian ada warna matte blue dan matte white di tipe CBS ISS SP atau tipe tertinggi untuk harganya di tipe CBS ISS biasa warna hitam ini dibanderol di Rp24.925.000 sedangkan untuk versi SPnya yaitu warna matte blue dan matte white ini dibanderol di Rp25.175.000 OTR Bekasi jadi walaupun sama-sama tipe CBS ISS untuk yang versi SP lebih mahal Rp250.000 jika dibandingkan dengan yang versi ISS biasa oke lama saja kita bahas detail dari ketiga pilihan warna Honda Vario 125 di versi keyless ini oke yang pertama di versi CBS ISS biasa jadi hanya terdapat satu pilihan warna saja yaitu warna hitam jadi kalau kalian ingin beli Honda Vario 125 di tipe CBS ISS mau gak mau kalian harus ambil warna hitam ini karena memang hanya ada satu pilihan warna saja sedangkan kalau kalian mau menambah Rp250.000 untuk mendapatkan yang versi SPnya kalian bisa memilih dua pilihan warna disini yaitu warna matte blue dan warna matte white jadi ketiga motor ini dari segi fitur sebenarnya sama saja teman-teman ya jadi tidak ada perbedaan untuk fiturnya sama jadi perbedaannya disini adalah warnanya kita akan lihat dari yang versi ISS biasa dulu jadi untuk yang versi ISS bodinya menggunakan warna full hitam dari bagian batok kepalanya bodi depan, fender, velgnya hingga ke bagian bodi belakangnya menurut saya ini cocok banget buat kalian yang ingin beli Honda Vario 125 ingin yang tampilannya garang dan agresif ini ya untuk yang tipe CBS ISS biasa karena warnanya full hitam jadi batoknya seperti ini doff hanya ada stripping tulisan Honda warna putih kemudian di bagian bodi depan juga full hitam doff ya polos hanya ada stripping idling stop di sisi sebelah kiri nah sisanya polos semua kemudian di bagian fendernya juga full hitam velgnya di versi CBS ISS biasa dia menggunakan warna hitam seperti ini nah jadi velgnya tidak ada warna yang spesial menggunakan warna hitam kemudian di bagian fairingnya disini dibalut dengan stripping namun strippingnya simple ya di tipe CBS ISS jadi hanya ada tulisan Honda disini warna putih dan paduan garis coklat tua keemasan abu-abu kemudian ada coklat lagi di bagian bawahnya jadi secara tampilan stripping memang terlihat sangat simple di tipe CBS ISS biasa itulah kenapa menurut saya ini cocok buat kalian pengen beli vario tampilannya garang agresif nah jawabannya kalian bisa ambil yang versi CBS ISS biasa ini kemudian kita akan lihat di bagian bodi belakang nah di versi CBS ISS biasa justru ini punya tampilan bodi belakang yang paling beda karena ini satu-satunya vario 125 yang menggunakan emblem ya nah jadi di bagian tulisan varionya ini menggunakan emblem berwarna emas hanya ada di versi CBS ISS biasa kemudian ada balutan stripping juga di bagian bawahnya paduan warna coklat dan abu-abu sisanya polos ya dari bagian depan ke belakang ini polos semua nah untuk behelnya di tipe CBS ISS biasa ini menggunakan warna hitam jadi memang hampir keseluruhan bodinya ini full hitam teman-teman ya nah bisa dilihat dari bagian depan ke tengah belakang ini full hitam semua hingga ke fender belakangnya velgnya juga hitam memang ini cocok banget buat kalian yang suka tampilan garang agresif bisa ambil yang tipe CBS ISS biasa ini nah kemudian secara fitur di tipe CBS ISS biasa ini juga sudah ada fitur ISS keamanan juga sudah smart key atau keyless ya nah keamanannya mengandalkan kunci stang kemudian ada alarm dan answer back kemudian sudah ada juga fitur power charging atau power outlet di sisi sebelah kiri di dalam rak posisinya nah raknya tertutup ya sudah tipe USB nah kurang lebih seperti itu detailnya untuk yang versi CBS ISS biasa jadi secara tampilan paling beda karena dia menggunakan emblem di bagian tulisan varionya nah sekarang kita beralih ke versi atasnya yaitu versi SP atau spesial jadi di versi SP ini sebenarnya hanya perbedaan warnanya jika dibandingkan dengan yang versi ISS biasa jadi untuk yang SP ada dua warna yaitu warna matte blue dan matte white kita akan bahas dari yang warna biru dulu ya jadi untuk warna biru di bagian batoknya disini menggunakan paduan dua warna jadi batok utamanya sama semua warnanya hitam hanya beda di bagian tengahnya nah dia biru seperti ini ada tulisan Honda kemudian di bagian bodi depan disini paduan warna hitam dengan biru jadi di bagian dasi untuk varion 125 warnanya hitam semua sama kemudian ada stripping idling stop ya sisanya full matte blue polos seperti ini nah kemudian tampilan di bagian sayap samping atau bagian fairingnya jadi untuk yang versi SP ciri khasnya dia punya balutan stripping warna coklat seperti ini nah coklat muda ya di bagian sampingnya juga sama ada garis-garis coklat paduan warna abu-abu dan hitam ada tulisan Honda menggunakan stripping warna silver nah kemudian yang paling kental dari Honda Vario 125 di tipe CBS CSS SP yaitu di bagian velgnya ini salah satu ciri khas yang paling kental dia velgnya menggunakan warna coklat nah jadi warna strippingnya memang dibuat selaras dengan warna velgnya nah coklat seperti ini ya jadi paduannya bodinya matte blue velgnya menggunakan warna coklat nah tidak hanya itu ciri khasnya lagi di versi SP ini behelnya menggunakan warna coklat juga nah jadi selaras dengan warna velgnya nah coklat seperti ini ya jika kita bandingkan dengan yang ISS biasa dia menggunakan warna hitam nah tapi untuk yang versi SP ini justru di bagian bodi belakangnya tulisan Vario nya tidak menggunakan emblem melainkan menggunakan stripping nah tampilan belakangnya seperti ini jadi full matte blue kemudian ada tulisan Vario besar ya warna putih dan ada beberapa garis-garis paduan warna coklat warna abu-abu dan hitam ya hingga ke bagian belakang nah strippingnya seperti ini itulah kenapa tadi saya bilang yang versi ISS biasa justru ini paling beda karena dia pakai emblem sendiri ya yang lain pakai stripping nah yang versi SP untuk matte blue tampilannya seperti ini nah behelnya ini tampilannya selaras dengan warna velgnya yang sama-sama coklat nah jadi memang paduan warnanya lebih keren ya kemudian lanjut yang warna terakhir di versi CBS ISS SP yaitu warna putih jadi untuk warna putih disini menggunakan warna putih doff nah putihnya ini sedikit berbeda dengan putih-putih pada umumnya karena dia di bagian clearnya diberikan aksen keemasan nah terlihat ya jadi tidak semata-mata putih polos tapi ada kilap-kilap warna emas nah jadi seperti bunglon teman-teman nah seperti ini ya jadi untuk batok utama sama hitam di bagian tengah putih ada tulisan Honda menggunakan stripping hitam nah untuk bagian bodi depan sama semua dasinya hitam ada stripping edling shop sisanya putih kemudian konsep strippingnya sama seperti yang matte blue jadi menggunakan warna coklat di bagian atas garis kemudian di bagian sampingnya disini juga paduan warna coklat hitam dan abu-abu ada garis coklat dan tulisan Honda warna hitam fendernya full putih seperti ini velgnya coklat ya nah jadi paduan warnanya untuk bodinya putih doff dipadukan dengan velg warna coklat nah sekarang kita lihat ke bagian bodi belakang jadi di bagian bodi belakang tampilannya seperti ini jadi full putih dari bagian tengah hingga ke ujung bodi belakangnya putih seperti ini kemudian ada tulisan vario ya menggunakan stripping nah warna putih kemudian stripping pemanisnya ini menggunakan paduan warna coklat abu-abu dan hitam ini sampai ke belakang ya full strippingnya behelnya sekali lagi warna coklat selaras dengan warna velgnya yang juga coklat kemudian di bagian ujung bodi belakang di bagian atas ini nah untuk semua versi vario 125 ini sama semua menggunakan warna hitam kita bisa lihat di warna putih seperti ini hitam di warna matte bluenya juga hitam untuk bagian ujung bodi belakang apalagi di versi ISS SP warna hitam sudah jelas full hitam ya nah secara fitur jadi sama ya antara ISS yang biasa dengan yang SP secara fitur tidak ada perbedaan sama-sama sudah dibekali dengan ISS di bagian keamanan juga sudah smart key atau keyless sudah ada power charging atau power outlet sudah tipe USB nah jadi seperti itu teman-teman ya perbedaan antara versi ISS biasa dengan ISS SP jadi secara fitur sama-sama sudah punya ISS sama-sama sudah keyless jadi beda Rp250.000 antara yang versi ISS biasa dengan yang SP itu hanya beda di warnanya jadi kalian menambah budget Rp250.000 kalian mendapatkan velg warna coklat kemudian behel warna coklat nah itu ya tambahannya jadi cukup menambah Rp250.000 saja jadi kalau kalian lebih suka warna yang mana nih warna full hitam di versi CBS ISS biasa dengan tampilan emblem di bagian belakang warna emas nah seperti ini atau lebih suka yang versi SP-nya yaitu warna biru dan warna putih kalau memang kalian suka yang versi SP kalian suka yang mana nih yang SP warna biru atau warna putih coba bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya kalau kalian ingin beli Vario 125 ingin beli yang warna apa jadi ketiga ini adalah versi Smart Key atau versi keyless atau versi tertinggi dari Honda Vario 125 oke ya mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan informatif tentunya nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Zuales Prasetyo dan sampai jumpa selamat menikmati